Tim Nasional Indonesia akhirnya meraih 3 poin perdana setelah mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Pasukan Sintayong berhasil membungkam gembar-gembor yang sempat meremehkan pemain skuad Yaruda. Sebelum itu, Indonesia juga tiba-tiba krisis penjaga gawang setelah Nadio Argawinata menderita cedera saat latihan. Hebatnya, Sintayong bisa mengatasi masalah tersebut dengan taktik gila yang dijalankannya. Cetak gol cuma merangkup pembalasan dendam Tim Nasional Indonesia atas Vietnam sebagai berikut. Menjadi Tim Terlemah di Grup F Tim Nasional Indonesia gagal memenuhi ambisinya di laga perdana kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak. Sintayong menargetkan skuad Yaruda bisa meraih hasil imbang. Sang pelatih mengatakan dirinya sudah mempersiapkan pertandingan tersebut dengan sangat matang. Akan tetapi, skuad Garuda justru dibabat habis oleh Irak dengan skor telak 5-1. Sintayong bilang kalau ini merupakan kekalahan yang sangat menyakitkan. Pelatih Korea Selatan ini bakal berusaha bermain lebih baik di pertandingan berikutnya. Nampaknya, instruksi Sintayong belum bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain Garuda. Hasna Wimbang Kualam dan kawan-kawan hanya bisa meraih hasil imbang atas Filipina dengan skor satu sama. Sintayong mengakui Indonesia banyak mengalami masalah di pertandingan kontra Filipina. Dia mengatakan para pemainnya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sang pelatih beralasan perjalanan jauh dari Irak cukup menguras tenaga para pemain. Gak cuman itu, Sintayong juga mengkritik kondisi lapangan Stadion Rizal Memorial. Akibat hasil imbang ini, Indonesia berada di dasar kelasemen grup F dengan baru meraih satu angka. Sudirman selaku mantan pelatih Persija Jakarta mengkritik keras Kipra Sintayong. Dirinya mempertanyakan keputusan sang pelatih yang menerapkan strategi bertahan. Menurut Sudirman, Filipina bukanlah lawan yang sulit dan gak akan sekuat Irak ataupun Jepang. Tommy Welly juga mengatakan Sintayong sudah menjalani dua start yang buruk. Pria yang akrab di Sapa Buk Tawel ini memprediksi kalau sekuat Geruda bakal kesulitan di laga berikutnya. Apalagi Indonesia bakal bertemu dengan lawan yang tangguh yakni tim nasional Vietnam. Diremehkan oleh banyak media dan pemain Vietnam. Dua hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia membuat Sintayong harus bisa memutar otak. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan ini bakal memperkuat komposisi para pemainnya. Sintayong tengah memantau sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Di awal bulan Maret lalu, sang pelatih bahkan rela terbang langsung ke Belanda. Dalam keterangan Instagram pribadinya, Sintayong juga bakal mengunjungi Italia dan Inggris. Salah satunya adalah dengan memantau Jay Izzes yang kini membela Venezia. Sintayong mendapatkan kesan positif melihat performa Jay Izzes saat berhadapan dengan Komo. Gak cuman itu, dirinya juga memantau beberapa pemain keturunan yang lainnya. Mulai dari Tom Haye, Nathan Chuaun, Ragnar Orat Mangun hingga Cyrus Margono. Keempat pemain keturunan tersebut sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Sintayong mengatakan jika pemain keturunan punya hak yang sama untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya mereka masih punya darah keturunan tanah air dan dianggap bukanlah pemain asing. Akan tetapi, para pemain keturunan Indonesia justru diejek oleh pemain Vietnam. Dodo Iman menyebut kalau Vietnam bukanlah menghadapi timnas Indonesia, melainkan timnas Belanda. Dirinya menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang saat ini diisi oleh 10 pemain naturalisasi. Dwan Van Hau juga memandang remeh pemain keturunan asuhan Sintayong. Dia bilang kalau kualitas mereka hanyalah se-level dengan pemain Asia Tenggara. Menurutnya, para pemain tersebut seharusnya memilih timnas Belanda apabila punya kualitas. Dwan Van Hau pun meminta Vietnam gak gentar menghadapi pemain keturunan Indonesia. Dia percaya skuad The Golden Star bakal bisa mempermalukan skuad Garuda di hadapan 60 ribu penonton. Dwan Van Hau sendiri nampaknya gak berkaca dengan karirnya di Eropa. Dia dianggap sebagai pemain gagal Vietnam yang mencoba peruntungannya di Liga Belanda. Saat membelahi Renven, Dwan Van Hau bahkan hanya mendapatkan kesempatan satu kali bermain. Ini berbeda jauh dengan Tom Haye yang menjadi kunci di lini tengah di Renven. Vietnam News.vn juga menganggap Indonesia gak punya kesempatan untuk menang. Media tersebut menuliskan jika Vietnam bakal dengan mudah meraih 6 poin di dua laga. Namun, para pelatih dan staf Vietnam justru ketar-ketir dengan pemain keturunan. Lewat postingan TikToknya, mereka sudah menjaga ketat sejumlah pemain keturunan yang bermain. Tiba-tiba krisis penjaga gawang Martin Pais yang bermain di klub MLS belum didaftarkan untuk laga kali ini. Sementara Cyrus Margono yang main di Panathinoikosbe juga masih dalam proses mengurus berkas perpindahan ke warga negaraan. Para pemain Vietnam pun semakin percaya diri setelah Indonesia mengalami krisis penjaga gawang. Hernando Ari tidak dibawa karena cedera. Sementara itu, Nadeo Argawinata terlihat menjalani sesi pemanasan secara terpisah. Benar saja, Sintayong menyebut Nadeo harus membutuhkan banyak istirahat karena cedera. Jadi, Sintayong memilih untuk menurunkan Adi Satrio sebagai kipar utamanya. Bermainnya, Adi Satrio membuat para supporter sedikit khawatir dengan pertahanan Garuda. Pasalnya, gawang PSIS yang dijaganya sudah jebol 8 kali dalam 8 laga terakhir dan nggak pernah klinci dalam 9 laga. Dirinya juga baru sekali main di tim Nasenior itu pun hanya selama 45 menit di partai persahabatan. Saat jalannya laga, Adi Satrio sempat blunder berbahaya di menit ke-44. Dirinya gagal mengantisipasi tenangan bebas Vietnam di kota Kinalti. Beruntung, Adi Satrio masih bisa melakukan reaksi dengan meninju bola keluar lapangan. Sang kipar bisa bermain lebih baik di babak kedua dengan mencalatkan klinsin. Dia pun mendapatkan banyak ujian dari Sintayong. Adi mampu menjawab kepercayaan sang pelatih dengan bermain secara bagus. Kipar bertinggi 175 cm ini termotivasi untuk bisa tampil lebih keras lagi dan bersaing untuk menjadi kipar utama. Mengakali skuad seadanya dengan percaya pemain muda. Tim Nasional Indonesia juga terpaksa menurunkan beberapa pemain pelapis dalam skuad utamanya. Kasnawi sebagai kapten utama sedang akumulasi kartu. Sementara itu, Jordi Ahmad, Elkan Bagot, dan Shine Patinama mengalami cedera saat membela klubnya. Sintayong mengakali krisis pemain dengan menurunkan banyak pemain muda. Rata-rata usia starting line-up Indonesia di laga kali ini berkisar di 21 tahun. Yaakob Sayuri menjadi pemain paling tua yang turun dari menit pertama dengan usia 26 tahun. Sementara itu, skuad Naga Biru tampil dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Tercatat, rata-rata usia starting line-up mereka adalah berkisar 25 tahun. Philip Muen dan Hung Dumdo jadi dua nama pemain utama yang usianya di atas 30 tahun. Meskipun begitu, Indonesia mampu bermain Spartan dan mengimbangi permainan Vietnam. Anak asu dari Sintayong berhasil mencuri 3 poin setelah menang tipis dengan skor 1-0. Di babak pertama, Indonesia masih tanpa kesulitan menembus pertahanan lawan. Di babak kedua, skuad tanah air berhasil bermain lebih tenang. Hasilnya, Indonesia bisa berhasil melesakkan gol lewat Egy Maulana Fitri yang memanfaatkan kemelut di depan gawang. Selain itu, Indonesia juga mampu melepaskan 7 tembakan di babak kedua. Meski menang, skuad Geruda harus berjuang keras mengimbangi permainan Vietnam. Pasalnya, The Golden Star tetap mempertahankan ciri khas permainan kasarnya. Dalam beberapa momen, mereka seringkali memberikan gerakan tambahan saat melakukan duel. Marcelino Ferdinand sampai harus dijatuhkan berkali-kali. Fantan pemain persebaya Surabaya ini sampai harus dijaga oleh 3 pemain Vietnam saat memegang bola. Fantan Fu juga sengaja menyasarkan tendangan keras ke arah Witan Sulaiman. Adanya, pemain bernomor punggung 17 ini nggak mendapatkan sekalipun kartu kuning. Kemenangan ini membuat Indonesia membuka asa untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, skuad Geruda bercopol di posisi kedua grup F dengan raihan 4 poin. Seandainya berhasil lolos, Indonesia bakal menciptakan sejarah yang baru. Pasukan Cintayong akan memastikan tiket lolos ke Piala Asia tanpa jalur kualifikasi. Selain itu, kemenangan ini juga diprediksi akan meningkatkan ranking FIFA skuad Geruda. Indonesia diprediksi akan naik 4 peringkat dengan menempati posisi 138 dengan tambahan 15,37 poin. Kemenangan Indonesia atas Vietnam nggak lepas dari andil besar Cintayong. Pelatih kelahiran Yongduk ini berani memasukkan Egy Maulana Fikri, Pratama Arahan hingga Sandiwol. Hebatnya, pergantian ini langsung memberikan dampak yang besar. Lemparan ke dalam Pratama Arahan di menit ke-50 menciptakan kemelut di kotak penalti Vietnam. Egy Maulana Fikri berhasil mengkonversikan peluang ini dengan sontekan lemahnya. Masuknya Egy, Witan, dan Sandiwol justru membuat permainan Indonesia lebih hidup. Kuat Geruda mampu mengimbangi permainan Vietnam dengan penguasaan bola yang sama kuat. Ini menjadi bukti kalau talenta yang lahir di Indonesia juga nggak layak dianggap remeh oleh pemain Vietnam. STY sebagai pelatih sangat senang timnya berhasil meraih kemenangan di laga tersebut. Menurutnya, kemenangan ini merupakan hasil kerja keras dari para pemain. Philippe Trossier menganggap kalau kemenangan Indonesia atas Vietnam didapatkan atas dasar keberuntungan. Dia bilang gol Egy membuat para pemainnya frustasi dan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pemain keturunan yang baru debut langsung nyetel. Selain pemain yang lahir di tanah air, sejumlah pemain keturunan timnas Indonesia juga memberikan dampak besar. Jay Idzes dan Nathan Cuaun berhasil menyihir publik GBK di laga debutnya. Jay Idzes adalah salah satu pemain yang paling mendapatkan sorotan di laga kali ini. Dirinya berhasil tampil kokos sampai membuat pertahanan Vietnam mati kutu. Pasukan The Golden Star bahkan nggak mampu membukukan satu pun tembakan ke arah gawang. Selama 90 menit, Jay Idzes berhasil melesakkan 3 sapuan dan 4 intercept. Selain itu, dirinya juga berhasil melakukan 94% umpan sukses dan 100% duel udara. Statistik gemilang ini membuat Jay Idzes dinobatkan sebagai man of the match. Berbeda dengan Nathan Cuaun yang hanya tampil selama 45 menit saja. Namun dirinya sempat melakukan tackle krusial di kotak penalti dari bola yang dikuasai oleh Huangduk Muyen. Penampilan gemilang keduanya mendapatkan apresiasi dari pelatih Sintayong. Sang pelatih menyebut keduanya sudah berhasil melakukan yang terbaik di laga kali ini. Jay Idzes sangat cumberingah bisa melakukan debut dengan gemilang. Dia mengaku sangat emosional dan berusaha tampil lebih baik di laga selanjutnya. Para pemain keturunan lainnya juga nggak kalah menunjukkan kualitas yang gemilang. Salah satunya ada Justin Hoopner yang juga mengimbangi permainan keras Vietnam. Setelah laga, sang pemain mempersebahkan kemenangan ini kepada Noah Gesser. Hoopner terlihat membawa bendera dengan foto Noah sebagai tanda penghormatan. Itulah ulasan pembuktian balas dendam tim nasional Indonesia atas Vietnam. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan menciptakan sejarah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini?